Nah lho, senjata makan tuan, makin banyak yang laporkan Roy Suryo ke polisi, gegara uselin menakyakut. Yang paling sebenar lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggok dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur, supaya tidak menjadi gangguan. Ya speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur, agar tidak ada yang merasa terkini. Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah menyebut kata azan dalam pernyataannya. Jadi, yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo sendiri. Dan bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya, lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Pakar telematika Roy Suryo bakal dilaporkan ke polisi setelah Polda Metro Jaya menolak laporannya terhadap Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas yang disebutnya membandingkan suara azan dan suara anjing. Dilansir dari laman detik, GP Ansor melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya karena telah menyebarkan potongan video menak Yakut Kolil Kaumas yang berbicara soal edaran volume pengeras suara masjid. Lewat akun Twitter pribadinya, Roy Suryo merespon santai pelaporan itu dan menegaskan akan menghadapinya. Selanjutnya jurnalistar, Roy Suryo mempersilahkan mengutip cuitannya di akun Twitter pribadinya terkait hal tersebut. Sementara itu dalam rilis yang diterima detik jatang, Pitra Romadoni, yang merupakan kuasa hukum Roy Suryo, menilai tuduhan mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin tidak tepat dituduhkan kepada Roy Suryo. Dikarenakan data elektronik berupa video yang dipersoalkan pelapor sebelum Roy melaporkan peristiwa tersebut juga sudah beredar di berbagai media sehingga sudah menjadi konsumsi publik. Pitra juga mengungkapkan Roy Suryo sudah melakukan tindakan hukum secara konstitusional dan menjunjung asas praduga dengan mempertanyakan berita yang tengah viral di masyarakat terkait video yang dipersoalkan oleh pelapor di mana hal tersebut telah dikonselingkan kepada aparat penegak hukum. Seperti yang diberitakan sebelumnya jurnalistar, Roy Suryo dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pimpinan Pusat GP Ansor karena dianggap telah membuat kegaduhan karena menyebarkan video menakyakut yang hanya sepenggal. Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi LBH Pimpinan Pusat GP Ansor Dendi Zuhairil Vinsa mengatakan pihaknya segera melaporkan balik Roy Suryo atas dugan fitnah dan pencemaran nama baik. Sekarang pihaknya sedang mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat laporan tersebut. Dendi mengatakan pihaknya melaporkan Roy Suryo karena sudah memotong video yakut Kelil Kaumas saat menjelaskan tentang edaran mengenai volume pengeras suara masjid atau musola. Menurutnya, penggalan video Gus Yakut yang diunggah Roy Suryo di akun Twitter menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena hanya ditampilkan sepenggal. Terpisah dari hal tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Mu'anas Alaidit juga mengaku pihaknya segera melaporkan eks-politisi partah demokrat tersebut. Mu'anas mengatakan pihaknya akan melaporkan Roy Suryo lantaran mantan politisi partah demokrat itu disebutnya sudah memotong video pernyataan menakyakut ketika menjelaskan peraturan tentang pengaturan pengeras suara di masjid. Atas nama kemaslahatan kita tahu niatnya Gus Menteri baik. Mengapa kita tidak mengamplifikasi niat baik ini? Mengapa justru kita berusaha untuk memberitakan hal-hal yang sesungguhnya tidak produktif dan mendatangkan mafsada? Dalam cuitan yang berbeda, Mu'anas mengatakan lantaran video tersebut sengaja dipotong Roy Suryo. Maka kesan yang timbul di tengah masyarakat menakyakut seolah-olah menista azan karena membandingkannya dengan suara anjing. Padahal jelas yang membandingkan azan dan suara anjing itu justru si Roy Suryo bukan menakyakut karena dia memotong video tersebut. Nah, jurnalisa diberitakan sebelumnya Polda Metro Jaya menolak mentah-mentah laporan yang diajukan pakar telematika Roy Suryo untuk Menteri Agama Yakut Kalil Kaumas. Jika melihat dari pelaporan tersebut, ingatan saya seperti ditarik ke belakangnya ketika tudingan penistan agama diberikan kepada Basuki Cahaya Purnama. Tapi bagi kelompak yang rasanya sudah bernapsu untuk memenjarakan Ahok pada waktu itu, mungkin dengan sakit hati dan kebencian yang sudah ada di Ubun-Ubun karena kepentingan mereka diganggu sejak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta kala itu, lantas perkara simpel menjadi sangatlah rumit. Mungkin pemikiran begini yang menghinggapi seorang Roy Suryo yang terkesan tak lagi memperdulikan konteks dan membaca keseluruhan dari pernyataan Kusiakut. Tapi asal main lapor saja. Siapa tahu jadi ramai, kan dia bisa berjasa terus dapat nama, ya kan? Nah, syukurlah laporan Roy Suryo ditolak mentah-mentah dan kini sepertinya dia akan mulai panik, pusing dan susah tidur karena ada kelompok-kelompok yang melaporkan balik karena Roy Suryo dianggap menjamarkan nama baik seorang Menteri Agama. Harapan kita tidak hanya benar-benar dilaporkan ya, tapi naik ke penyelidikan hingga bila perlu menjadikan Roy Suryo sebagai tersangka. Karena orang macam Roy Suryo ini bukan cuma pantas, tapi harus diberlakukan seperti itu. Jika tidak, maka negeri ini akan hancur dengan orang-orang seperti Roy Suryo yang suka memotong video. Bagaimana menurut Anda?